Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Untuk kegiatan ini memang merupakan kegiatan yang kedua dari kami. Nah ini kita fokuskan di ITPA Dias, karena ini memang aspirasi dari Pak Nurusati, yang merupakan anggota Dewan. Tapi beliau juga ternyata melibatkan semua kalangan, termasuk juga adalah mahasiswa dan masyarakat secara umum. Memang UMKM yang ada di sini hampir sekitar 200 nanti yang akan diundang. Sementara memang hari ini 100, esok masih 100 lagi. Memang ini dilaksanakan 2 hari dan insya Allah materi-materi yang akan disampaikan dari PLT, PT, PLA Indonesia yang ada di Semarang. Ini memang profesional, tidak amatiran, tapi insya Allah nanti akan kita lihat hasilnya setelah mereka diadakan pelatihan. Tentunya kita istilahnya memperkuat UMKM, terutama dalam hal menghadapi modernisasi yang digital. Kita memang ingin semua UMKM itu dibekali dengan digitalisasi. Tentunya ya, karena digitalisasi ini sangat penting, walaupun mereka tidak punya pasar khusus, tapi lewat online, lewat media, itu bisa terpasarkan produk-produk mereka. Jadi target kita itu adalah memasarkan produk lewat online. Tentunya ini merupakan kewajiban kita, karena dari rekan-rekan yang ada di sini, daftarnya terkrut oleh kami, termasuk didaftarkan untuk membuat perizinan, juga akan kita istilahnya apa ya, bina secara bertahap. Mungkin setelah pelatihan dasar ini, tahun depan kita juga akan merekut beberapa dari mereka yang terpilih untuk lanjutan, internet ini kan tidak dasar saja, tapi tentu akan ada lanjutan daripada pelatihan internet ini, khususnya bidang pemasarannya. Kaitannya dengan rekan-rekan UMKM yang ada di Komain Malang, memang jumlahnya sangat banyak sekali. Kita memang secara bertahap, supaya mereka dalam menghadapi era digitalisasi ini, mereka secara bertahap bisa mengenal, walaupun kami terbatas anggarannya, tapi kita tetap berusaha untuk mereka itu tetap kami bekali. Walaupun mungkin setiap tahun hanya sekitar 200 atau 150, kita membekali mereka kaitannya dengan online ini, terutama tentang pemasarannya. Karena nanti juga kami berharap rekan-rekan yang sudah kami latih bisa menularkan ilmunya kepada mereka. Karena hampir 60 ribu orang ya mungkin tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang cepat ini. Mungkin itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Norosati, SEMM, selaku rektornya ITB Adias. Kemudian saya hormati narasumber dari PLA Semarang dan narasumber dari ITB sendiri nanti yang akan memberi materi. Yang saya hormat juga semua undangan dan yang saya banggakan para pelaku usaha pelatihan, kemasan, dan pemasaran bagi UMKM yang berbahagia. Ini kita memasuki istilahnya revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan dimensi baru atau dimensi yang kita lalui di mana manusia harus mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman yang ada. Seperti kebutuhan internet, kebutuhan digital itu sudah merupakan kebutuhan yang hampir semua orang ya harus bisa. Demikian pula dengan UMKM harus berubah cara berpikir dalam hal satu dengan nyainya, khususnya untuk pemasaran produk. Selama ini produk yang dipasarkan secara offline banyak bergeser melalui pemasaran online. Bahkan pasar terbesar yang di Jakarta, kemarin pasar apa ya itu ya? Pasar Tanah Bank. Ini sepi lah ngawam. Sepi karena sudah sekarang online semua. Sekarang online. Jadi kelihatannya kalau kita pergi ke Jakarta kemudian ke Tanah Bank ya ketemui warung yang sudah bagian kutub. Itu pun kita rasakan di semua pasar yang ada di Kabupaten Mewalang ini. Dari 14 pasar, itu kebanyakan yang sudah tuntuk juga banyak sekali. Karena mereka sekarang sudah online. Untuk itu khususnya untuk usaha mikro dan rekan-rekan mahasiswa khususnya, kami berharap bisa melek teknologi digital ya. Jika mau produknya nanti bisa terkenal dan paling tidak meng-Indonesia atau mendunia. Media sosial ini sudah menjadi media yang sangat vital ya untuk kita pahami dan kita tekuni. Terlebih di era sekarang yang memang mengharuskan semua orang bisa masuk di dunia digital. Kenapa media sosial ini penting? Karena saat ini media marketing masih menjadi yang sangat strategi dan mempunyai nilai efisien ya dan walk-in yang sangat tinggi. Contohnya kita akan mengiklankan di Facebook dan jasa iklan di Instagram. Itu tidak perlu biaya macam-macam tinggal di-upload saja cukup gitu. Tapi kalau kita mau mengiklankan di tempat-tempat misalnya pasang baleho dan lain-lain, baleho-nya jasa sudah cetak. Kemudian izinnya pasang baleho juga sangat luar biasa. Apalagi kalau harus pasang di tempat pemalang sampai comal, sampai pulau sari itu butuh transportasi yang luar biasa. Beberapa hal cara masing produk melalui media sosial, satu tentunya kita harus membangun kredibilitas dan kepercayaan. Jadi produk-produk kita itu supaya bisa dipercaya oleh masyarakat. Tentunya dengan menjaga kualitas dan produk-produk dari produk itu sendiri. Kemudian kita dengan cara ini kita juga akan mencari pelanggan yang potensial. Selama ini pelanggan yang ada mungkin hanya di sekitar kota saja, tapi kita juga bisa sampai kerosok. Walaupun Pak Jeningan mungkin memasarkannya produknya katakanlah sapu. Sapu ini sapu pemalang, ini jangan dikira bahwa hanya orang pemalang yang memakai, tapi ini sudah sampai ke produk luar negeri. Bahkan sudah sampai ke Amerika. Sudah diekspor walaupun pengekspornya bukan dari pemalang. Ini gara-gara ada hal digital tadi. Kemudian tentunya kita harus membangun relasi atau di media sosial, terlibat dengan jangan cuma berdiri sendiri, tapi mungkin membangun relasi dengan rekan-rekan yang lain. Dititipkan di platform yang ada, di media yang ada, tidak harus di Facebook, mungkin yang lainnya. Kemudian pada saat kita akan meng-upload, tentunya kontennya juga harus tepat dan informatif. Dan nanti akan dijelaskan oleh taruh sumber kita, dimensi kontensi menarik dan informatif. Seperti apa tentunya? Cuma tulisan A, menarik, B, menarik. Jadi nanti tolong panjangnya tanyakan. Kemudian gambar dan otentik ya. Kalau kita mungkin menjual misalnya tanaman hias, kemudian atau tanaman apalah hias ya, tanaman hias, tentunya gambar yang ditampilkan pun harus semenarik mungkin. Supaya orang, oh ini tanaman ini akan sukur, akan mempunyai nilai keindahan yang luar biasa, dan tentunya menarik untuk setiap orang. Kemudian saya mohon untuk menggunakan media sosial ini sebagai media yang bijaksana ya. Karena media sosial ini begitu panjang dengan menggunakan, maka seribuan, bahkan jutaan orang itu tahu. Kalau tidak bijaksana, maka ini akan menjadi musibah juga buat kita semua. Sekali lagi, kemudian fokus untuk beberapa platform sosial media yang potensial. Para pelaku usaha yang saya banggakan, kita mempunyai produk penting, selama ini mempunyai produk penting apa tidak sih? Kok pemalang mungkin kita sudah ada yang sampai ekspor, bahkan persiapan untuk ekspor. Memang untuk persyaratan ekspor sangat luar biasa. Beratnya ya, tapi kita harus mencoba. Tidak harus dengan ekspor yang berkontainer-kontainer, tapi kita cukup dengan menggunakan media tadi online. Terutama kemasan. Dalam suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas, suatu produk yang dilengkapi dengan label atau keterangan-keterangan, ini akan beri manfaat kepada kita. Begitu kita upload, maka di situ akan muncul. Ini bagaimana produknya, kemudian kualitasnya, masa berlakunya, dan lain-lain. Ini sangat penting. Kemasan berfungsi melindungi produk dari bahaya fisik ya, seperti gesekan, benturan, bahan kimia. Nanti saya yakin akan dibelajari lebih jelas, lebih detail, kaitannya dengan ini. Hadirin yang saya hormati, perkembangan jumlah UMKM yang ada di Pemalang, ini hampir 60 ribu. 60 ribu yang terdaftar di Kabupaten Pemalang. Nah, dari 60 ribu ini yang sudah terdaftar. Yang belum terdaftar mungkin lebih banyak lagi. Seperti, makanya kalau ada permodalan, pasti kita akan kekurangan dari modal itu. Sehingga tentunya kita akan kesulitan untuk meningkatkan atau memberi modal kepada semua OCA yang ada. Karena dari 60 ribu orang ini, tentunya semua beri modal. Tapi kami berharap, mereka bisa memandangnya. Dalam arti modal itu, misalnya ada yang mengakses ke bank, ke lembaga-lembaga keuangan, atau mungkin ada yang bermitra dengan yang lainnya. Modal sendiri. Hal ini dapat dipayangkan agar berkembang antara dengan satu, tentunya web KM yang ada di Kabupaten Pemalang ini, dari 60 ribu FKM, supaya bisa berkembang, tentunya adalah meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk itu sendiri. Kita coba lihat contoh yang ada seperti ogil-ogil. Sudah tahu ogil-ogil, Mbak? Sudah. Alhamdulillah sudah tahu. Produk ogil-ogil itu kemungkinan baru sekitar ya 5 tahunan lah. Kita tapi itu sudah merambah hampir semua klosok Indonesia. Sudah tahu. Kalau di situ ada ogil-ogil. Kemudian Vitanas. Tahu, Bu, Vitanas? Gimana Vitanas? Lik. Vitanas ini produknya sudah semuanya lengkap, izinnya. Tinggal kita, nanti ada peluang kesempatan ekspor, kita akan ekspor. Peluangnya ini sudah lengkap semua. Dari gilir sampai bulu. Itu sudah dilengkapi semua untuk produk Vitanas ini. Untuk itu, kita berharap bahwa kita pun ingin mengikuti mereka. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi bahwasannya tujuan dari pelatan ini adalah agar para pelaku usaha di Pemalang mengikuti pelatihan dan dapat memahami dan memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh para super. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan, kemasan, dan pemasaran saya nyatakan di Bunga. Semoga bermanfaat. Wabillahi 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 wabarakatuh. Alhamdulillah